Halo Nublish 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal membahas deck Lost Box yang dapet upgrade dan update dari datangnya setter baru yaitu Toilet Maskred Update dan upgrade seperti apa yang kumaksud? Nah kita langsung saja ke videonya Intro Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama apakah deck ini FTP friendly? Seperti biasa tiga sisi budget performa dan ke universalen Kalau dari segi budget deck ini murah karena kartu-kartu utamanya dari deck Lost Box itu udah dikasih Kayak misalnya konfinya itu udah dikasih keramoran dikasih sebulai dikasih gratis Radiant Grinja kasih gratis Terus trainer utamanya Mirage Gate-nya dikasih gratis sampai 4 copy juga Begitu juga trainer supporter utamanya Coreless Experiment dikasih 4 kartu gratis juga Itu bisa kamu dapet gratis dari deck Lost Box tapi varian Lost Box gratis yang dikasih gratis tahun ini ya Jadi kamu mungkin cuma perlu nembel-nembel dikit buat penyerang barunya Kayak Aran Trons dan Ursa Luna nih Jadi murah aku bilang Terus performa Deck ini bukan deck buatanku Ini deck yang juara satu di NIC terbaru ya Di Louisiana itu Ini deck juara satunya jadi Tidak perlu diragukan lagi karena menang kompetisi besar itu apalagi juara satu Terus ya deck ini menurutku gak punya kelemahan Alias ini deck Allrounder Kamu bisa banyak menang lawan berbagai macam deck dengan deck ini Mungkin yang paling bisa jadi counternya deck ini menurutku ya Sekarang itu cuma satu Yaitu deck Dragapult Karena kita banyak mainin poken kecil yaitu kompinya Kita spam sampai 3 kompi di arena biasanya Dan ya Si Dragapult itu kan bisa spread kan Spread damage Jadi itu mungkin deck yang paling bisa jadi counternya deck ini gitu Tapi aku pun juga lumayan sering menang lawan deck Dragapult Jadi ya Gitu lah Terus keuniversalan Deck ini super universal Deck Lost Box yang main sama Ironhands Ironthrond Dan Ursa Luna Ini hanyalah salah satu varian dari Sebegitu banyaknya kombinasi yang bisa dimainkan di deck Lost Box Intinya deck Lost Box Itu bisa dimainkan sama semua pokemon Terutama ketika pokemon penyerangmu itu adalah pokemon basic Karena dia bisa dimainin dengan banyak energi Nanti aku jelasin di cara mainnya setelah ini Pembahasan berikutnya Gimana cara memainkan deck ini Yang pertama kamu harus tau adalah Kita menggunakan konfi sebagai supporter utama Sekaligus pokemon yang menjalankan mekanisme deck ini Karena dia punya ability flower selecting Buka 2 kartu dari atas deckmu Ambil 1 masukin ke hand Satunya buang ke losun Intinya adalah Ngebuang kartu di losun ya Bukan ngambil kartu ke hand kita Karena Makin banyak kartu di losun Atau minimal ada 7 kartu di losun Kamu bisa pakai item utama dari deck ini Yaitu mirage gate Nah mirage gate ini gunanya apa Dia langsung bisa nyari 2 energi dengan tipe yang berbeda Jadi misalnya energi api dan energi air Kamu ambil dari deckmu langsung Terus langsung kamu tempelin ke pokemon pokemon penyerangmu ya Atau pokemon apapun yang ada di arena Tapi kan dalam konteks ini Kamu lebih sering untuk nempelin ke pokemon penyerangmu gitu Dan karena konfi ini bisa di stack abilitynya Makanya aku tadi bilang Kamu banyak pakai konfi di arena Ada 3 gitu Paling nggak Kalau selectingnya bisa 3 kali Jadi kamu makin cepat gitu Ngebuang kartu di losunnya Makin cepat kamu pakai mirage gate Makin cepat kamu pakai penyerangnya gitu Pokemon penyerangmu buat nyerang Terus juga ada support terutamanya Yaitu course experiment Ini juga tujuannya untuk membuang kartu di losun Dimana kamu buka 5 kartu Ambil 3 kartu Di deckmu ya Dari deckmu dari 5 itu 3 nya kamu ambil masukin ke hand 2 nya kamu buang ke losun gitu Jadi mempercepat kamu untuk buang kartu di losun Nah Terus kita masuk ke pokemon penyerang kita Atau yang pokemon yang dikasih energi sama mirage gate ini ya Yang pertama ada iron hands Ini kamu bisa pakai attack dua-duanya Tapi Lebih ku sarankan Pakai attack keduanya Ambil very much 4 energy mahal 120 damage Damagenya nggak besar Tapi efeknya Super luar biasa Jika Kamu nyerang Pakai serangan ini Ambil very much Dan pokemon yang kamu serang Untuk ko Kamu ngambil 1 price card Lebih banyak Jadi Ya Dia paling suka untuk melawan pokemon kecil ya Karena biasanya mati Dengan sekali Gebuk gitu 120 Terus yang kedua Daeran Trons Nah ini kartu baru Dari set toilet mask rate Ini merupakan update dan upgrade nya Serangannya tuh biasa aja ya Volt cyclone 3 energy 140 Setelah nyerang kamu pindahin 1 energy Dari pokemon ini ke salah satu pokemon bench Tapi yang jadi Luar biasa Dari pokemon ini Adalah ability nya Dimana dia langsung Bisa untuk Ngeshot down Untuk mematiin Semua ability Pokemon Di arena musuh Baik kita dan musuh Tapi kita fokus ke musuhnya ya Itu ability nya langsung mati semua Selama pokemon itu adalah Pokemon yang punya rule box Artinya Pokemon yang ada rule box itu apa aja Sekarang itu ada pokemon EX Ada pokemon V Dan ada pokemon radian Itu mati semua ability nya Kalau ada iron trance di aktif gitu Tapi itu gak berlaku untuk pokemon future ya Jadi dia gak bisa ngeshot down Iron trance musuh Atau Pokemon future lainnya Yang punya ability gitu Dan efek dari iron trance ini Akan kamu rasakan ketika kamu Ngelawan deck Kayak misalnya yang lagi populer sekarang Raging bolt sama Hogger pawn Karena hogger pawn nya ini kan punya ability till dance Dan ini jadi support nya Ini nyari energi Terus ya nanti Raging bolt nya nyerang Serangannya itu sakit 70 dikali tiap energi yang kebuang gitu Jadi Kamu masukin Iron trance ini Aktif Otomatis Hogger pawn nya gak bisa jalan Ability nya Gak ada energi untuk mereka Otomatis serangannya Raging bolt itu akan melempem Karena gak ada energi kan Atau ya kamu ketemu support Pokemon support kayak Pidgeot Yang ability nya bisa nyari Satu kartu apapun Kalau matiin ability nya Otomatis Pidgeot ini jadi Pokemon Tidak berguna gitu Terus yang terakhir Kursa Luna Nah Kursa Luna ini kan Deck terbaiknya itu sebenarnya Ada sama Lugia tapi di Lostbok itu juga Bagus gitu Jadi beda dikit lah ya Bagusnya gitu Karena dia punya ability Seasoned skill Dimana Harga serangan dari Pokemon ini Akan berkurang satu energi Colorless Untuk tiap price card yang musuh Kamu ambil Jadi misalnya musuh udah ngambil 5 price card Berarti dikurangi 5 Kamu bisa nyerang Pakai serangan Blood Moon ini Gratis 240 Dan karena kamu pake mirage gate Yang artinya apa Kamu bisa nyerang lebih awal ya Misalnya musuh baru ngambil 3 price card Otomatis kan sisa 2 kan Harga serangannya Ya kamu tinggal pake mirage gate 2 energi Masukin ke URSA Luna Boom Nyerang dia Lebih awal gitu Dan damage nya ini sakit 240 Terus semua Pokemon basic EX maupun VKO Di format sekarang Tapi tetap ada kelemahannya Dia gak bisa nyerang di next turn ya Tapi itu gak pengaruh sih menurutku Karena kamu punya switch banyak disini Kamu bawa 4 switch dan 4 switch card Jadi kalau misalnya next turn mau nyerang sama URSA Luna lagi Tinggal mundurin URSA Luna muka bench Lalu masukin lagi di turn yang sama Kamu bisa nyerang lagi Terus ada untuk Pokemon penyerang awal kita Ada Kramoran Nah Lost Provision Kalau kamu punya 4 atau lebih kartu di Lost Zone Pokemon ini bisa nyerang secara gratis Jadi untuk turn pertama kedua Kalau kamu mau nyerang ya pakai Kramoran ya pastinya Dia bisa nyerang 110 secara gratis tanpa energi Lalu masih ada juga Sable Eye Nah Lost Mine Kamu bisa naruh 12 damage counter Atau setara dengan 120 damage Ke Pokemon musuh Terserah kamu di arena Jadi boleh kamu spread Terserah kamu 12 damage counter itu Dan ini reminder Kalau musuh pakai Rapska Atau Jiraji di bench mereka Jangan kamu spread serangannya si Sable Eye ini Ke bench mereka Ke block semua Rugi kamu Jadi itu adalah remindernya Pembahasan terakhir Komposisi Pokemon di arena Untuk turn satunya Kamu mau setupmu sebagus ini 3 Kompi plus 1 Kramoran Tapi kalau kamu nggak bisa sampai 3 Krom 3 Kompi 2 Kompi itu nggak apa-apa ya Asal jangan satu Kalau satu tuh Kamu lagi nge-weave berarti Lagi nggak beruntung Dan 1 Kramoran Tapi utamain Kompinya dulu ya Karena ya Tanpa Kompi otomatis Lost Box Engine Moon Nggak jalan Kamu bakal kalah gitu Terus ya Maju mundurin itu Pakai Switch Ataupun mundur Pakai retreat cost ya Bayar pakai energi Maju mundurin Nah terus nanti ya Berjalan waktu nanti daily game Kramorannya biarin nyerang Terus Misalnya Kamu udah bisa pakai mirage gate Itu menurutku Kamu udah masuk mid game Terus nanti sampai late game Nah Dimana kalau sudah pakai mirage gate Yaudah kamu tinggal pakai Pokemon-Pokemon penyerang Yang aku sebutkan Sesuai keadaan di lapangan Misalnya kamu ketemu Banyak Pokemon kecil Ya pakai Aaron Hens Kamu ketemu kayak Ogrebon Raging Bull Ataupun Pokemon yang punya ability Yang bisa kamu short down Pakai Aaron Trons Terus nanti Ketika kamu butuh damage besar Dan udah menuju late game Ursaluna adalah opsi terbaik Untuk memukul 240 damage Dengan energi yang minim Terus kamu masih juga bisa pakai Sableye ya Buat spread Dan tujuannya sama juga Kayak Radean Green Ninja Kamu bisa pakai attacknya Ketika Kamu bisa ngesnap Jadi mirip-mirip Sableye sama Radean Green Ninja Nah Radean Green Ninja tuh Nggak aku pakai dari awal Kenapa ya Alasannya sama kayak Seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau kartumu Di hand Udah banyak Dari hasilnya Ability yang comfy Itu menurutku Kamu malah Nggak perlu pakai Radean Green Ninja Dengan ability-nya tuh Untuk nyari kartu Nggak perlu pakai comfy aja Tapi kalau Kartumu dikit Di awal game Atau banyak Nggak berguna Terus ada kartu energi Yang bisa dibuang Radean Green Ninja tuh Akan jadi opsi yang bagus Untuk mencari kartu Jadi lihat keadaan Oke Jadi kita langsung aja Kita ke gameplaynya Kita langsung masuk Di gameplay kita Dan Kartu pertama kita Aaron Bundle Aaron Bundle ini gunanya apa Ini cuma Pokemon support aja Ini Ability-nya tuh Kalau mau pakai Gila habis kepakai Langsung kebuang ya Kartunya nih Ketrash Pokemon-nya Efeknya apa Kalau maksa musuhmu Untuk nuker Pokemon Di aktifnya Dengan Pokemon di bench Tapi terserah dia Dia yang milih Dan ya ini Cukup bagus ya Kartuku disini Langsung bisa Ambil 2 konfi Soalnya Oke Part Corel experiment Ini adalah hal yang Kamu harus lihat ya Kamu lihat dulu Corel experiment berapa Terus switchmu berapa Ini 3 Oke nyangkut 1 Suitnya nyangkut 1 Juga di price Terus energi-energi Itu juga kamu harus Perhatikan Oke energinya lengkap 3-3-2 disini Wait Mirage gate-nya berapa Mirage gate-nya cuma 1 Berarti ada 3 Oh ada 2 sih disini ya Di price Oke berarti nyangkut 1 Oke Ya ini mundurin Tenang ya Kita bawa Route 4 Sprout 4 Artinya energi itu Bisa direcycle Dengan mudah sekali Cross-selecting Oh ini jelas Cross-select 1 Oke Next turn Kayaknya kita udah bisa nyerang Dan Kita ngelawan deck lugia Salah satu deck terbaik juga Yang pake urus haluna juga Harusnya bisa menang sih Karena kan Kita bawa iron throns Dan itu langsung bisa Mewan kek lugia-nya Dan juga Kita bawa iron hands Yang bisa memakan Minjinonya Dan juga urus haluna Gitu Urus haluna tuh bisa Bagus banget Delete game-nya dia Oke Chip turn Mereka ngelakuin move yang gitu aja Ini gak ada gunanya Aku pake iron bundle Karena dia ya tinggal tuker sama Minjinonya Pointless Jadi ya lanjut Oh Oke Energi Enggak kayak nesbol Karena dengan nesbol Itu aku bisa cari Itu Keramoran Kita bisa Ngemukul Mati Minjinonya Ini di awal Karena kita udah Empat price card ini Udah dua Terus ada dua lagi kan Dari colorless experiment Waduh Wih Oke Kita harus Eliminasi satu ya Miragegate Pasti aku ambil Gak mungkin Jangan pernah buang Miragegate ya Itu kunci Energimu Percepatan energimu Dari Miragegate Iron Trance pasti ambil Tinggal pilihannya Ini energi Pasti aku buang Tinggal pilih Iron Hance Atau Sableye Sableye aja lah Karena udah ada Iron Trance ya Iya Agak nekat sih ini Tapi ya mau gimana Nah ini sebenernya Aku bisa Taruh Iron Trance Tapi aku tahan Supaya dia Gak bisa narik Iron Trance School Oke Apakah kita harus Pakai frame Catcher sekarang Ya Kita langsung Main cepet aja Langsung Paling gak Dia tinggal Sisa satu Minjin Atau disitu Main cepet aja Sudah Nanti Dapat Spread Kita Semoga Dapat Switch Nice Dapat Switch Kenapa Aku tadi Buang Iron Hance Itu Karena Menurutku Sableye ini Lebih berguna Karena dia Dia kan punya Tekloss Mine Itu Energinya Lebih red Dan Kita bisa Ngespread Itu ya Mincinonya Atau Cincinonya Nah ini Dia kan Cuma 110 Sedangkan Kalau Iron Hance Itu Daging kan Pake Legasi Energi Jadi Kemungkinan Lebih Bagus Sable Ayo sih Aku Lebih Cocok Oke Dia Cuma Gitu Doang Oke Pas Vacuum Ya Tinggal Ini Ini Gunanya Iron Bundle Kayak Gini Salah Satu Contoh Ini Tinggal Switch Hyperblower Ini Otomatis Mau Gak Mau Karena Cuman Ada Satu Ben Otomatis Cincinonya Maju Dan Kita Langsung Dapat Free Lagi Tambih Satu Press Lagi Oke So far So good Tapi Oke Kita Nyimpen 2 Switch Ya Seperti Enak Ini Kita Inilah Kenapa Aku Nahen Iron Trons Ternyata Ini Salah Satu Tips Untuk Main Deck Loss Box Tahan Jangan Tahan Atau Jangan Taruh Pokemon Besarmu Dari Awal Game Karena Seperti Yang Bilang Pokemon Besar Yang Kamu Pakai Buat Nyerang Tergantung Musuh Cocok Pakai Deck Apa Dan Yang Kedua Kan Bisa Ditarik Misalnya Aku Taruh Iron Trons Kemungkinan Besar Dia Bakal Tarik Terus Dia Ngapain Si Iron Trons Gitu Jadi Itu Akan Jadi Masalah Jadi Pakai Di Trend Sebelum Kamu Nyerang Mulai Setup Di Satu Trend Sebelum Kamu Nyerang Atau Nggak Ya Sekalian Gitu Di Trend Pada Set Kamu Nyerang Jadi Langsung Pakai Masuk Langsung Nyerang Gitu Yang Sama Gitu Kita Pake Stop Dulu Oke Nice Dapet Dua Kompi Dibuang Nggak Masalah Sama Sekali Switch Card Oke Ntar Aku Mau Ngosong Indeku Sih Sama Najar Sama Kita Bisa Snap Siapa Tahu Ini Pakai Switch Dulu Karena Switch Card Itu Bisa Nge Heal Jadi Mungkin Kita Butuh Kalau Meng Heal Tipis Ada Bukai Gear Juga Tapi Pake Terakhir Wuh Energi Energi Jelas Switch Kita Udah Ada Banyak Oke Gear Dulu Oke Let's Go Oke Berarti Ini Kita Udah Bisa Menang Ini Kita Tinggal Ini Arantrons Mirage Gate Terserah Ini Mau Ambil Apa Ini Sama F B Nggak Penting Ini Sama Ini Mirage Sudah Terus Ya Berarti Mirage Kita Ada Akses Mirage Gate Restrik Ini Masuk In Ke Iron Trons Set MVP Nya Ada Di Iron Trons Sama Kera Moranya Di Game Mundurin Sudah Mati Dia Tidak 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 Pokemon Lagi Jadi Oke Kita Langsung Masuk Saja Di Game Yang Kedua Masuk Di Game Play Yang Kedua Kartu Bagus Ini Oh Rondek Mirror Ya Mungkin Karena Menang NIC Si Lost Boke Ini Ketemu Eh Banyak Yang Pakai Aku Sering Ketemu Lost Boke Akhir Akhir Karena Yaitu Event Besar North America International Championship Yang Ikut Sampai 2000 Lebih Dan Ya Lost Box Yang Koor Sebagai Juara Satu Oke Ini Aku Maju Kedua Dan Dapat Kores Experiment Dapat Nesbol Artinya Apa Kemungkinan Kita Bisa Langsung K.O Pakai Keramoran Ini Adalah Salah Satu Keuntungan Kalo Maju Kedua Daripada Kemaju Pertama Gitu Karena Maju Pertama Gak Bisa Nyerang Jadi Otomatis Gak Ada K.O Di Term Pertama Kita Kalo Kita Maju Pertama Sebentar Di Kalo Maju Kedua Kan Bisa Pake Sporter Jadi Kores Experiment Langsung Pake Di Term Pertama Kita Dan Kita Udah Dapat Nesbol Artinya Apa Kita Ambil Dulu Keramoran Karena Kita Kemungkinan Dapat Konfi Green Ninjanya Karena Seperti yang Bidang Dia Sniper Dan Kita Kan Main Banyak Om Fid Disini Dan Kita Gak Pake Menafi Disini Ini Ada Energi Juga Jadi Bisa Mundur Pake Energi Juga Kalo Gak Ada Switch Oke Uh Perfect Kita Cek Dulu Ada Keramoran Oke Kita Checklist Dulu Penyerang Kita Usalun Ada Aran Hens Ada Ada Sable Ada Kolos Eksperimen Lengkap Ada 4 Switch Nya 4 Switch Card Mirage Gate 3 Oke Satu Nyangkut Ya Dipress Switch Juga Nyangkut 1 Nes Bull Nya Enggak Lengkap Ada Oh Gak Sih Ya Oli Melengkap Ya Kan Lagi Pak Ini Energi Yang Oleh Tentik Oke Berarti Lengkap Ini 3 32 Soalnya Gak Saja Langsung 3 Konfi Supaya Kita Nggak Kesulitan Ini Dulu Kores Experiment Dulu Jelas Kores Experiment Lagi Ini Sama Road Res Kenapa Penting Confio Bisa Mundur Gratis Dikurangi Satu Soalnya Inilah Jelas Energi Mundur Oke Aduh Kita Nggak Dapat Switch Semoga Dapat Switch Nah Nggak Dapat Yaudah Nah Ini Jadi Nggak Enaknya Kalau Maju Kedua Kan Kalau Kalau Nggak Bisa Nyerang Kayak Gini Rugi Kau Maju Kedua Kita Apakah Kita Perlu Nampai Energi Enggak Usah Yaudah Yes Ini adalah Kerugiannya Kalau Maju Kedua Kalau Kam Nggak Bisa Nyerang Ya Itu Bisa Bilang Rugi Kedua Kalau Maju Pertama Tuh Ini Ini Deck Nyerang Udah Selesai Kemungkinan Setup Nyerang Kedua Dan Kita Bakal Nyerang Damage Yang Lebih Proper Duluan Bukan Kita Dulu Yang Nyerang Yang Proper proper makanya aku bilang keuntungannya maju kedua tuh didek losbok cuman kalau bisa nyerang sama keramoran itu aja selebihnya masih lebih unggul untuk maju pertama jodoh buang berapa lihat jadi buang lima Udah berani buang roxen ya dia nggak takut kena roxen ini jangan-jangan decknya sama persis ini sama-sama dekenai sih karena pakai roxen pakai koros eksperimen oke aku belum lihat energinya dia sih Oh dia menergi gelap jadi enggak ini ada bedanya dikit karena dia main energi gelap kemungkinan nirroreng moon ya berarti roring moon sentar Pokemon gelap yang cocok didek losboks noring moon siapa lagi ya cuman roring moon ya setahu aku Mungkin dia main cari set-setan terus energi api juga walaupun Pokemon doke dan kamu lihat ini sih kartunya 12 Sebastian ya what the hell punya banget ya ini dia dia bisa nyerang karena dia sudah pakai tujuh eh dia udah ada tujuh Carlo di losun switchcard kayaknya ini match ini menang nggak menang ku kasih itu teh ku masukin video aja karena itu ya bagus ya kita aku bisa nunjukin ke leman sama kelebihan dan maju kedua maju pertama karena orang-orang tuh so tanya teklos book maju pertama atau maju kedua pertama atau kedua gitu sebenarnya ikutin aja seleramu kamu suka ngeras gitu alias mau nyerang di tren pertama ya maju kedua gitu karena ya chance untuk nyerang di kramoran tren satu tuh ada cuman kayak kamu bisa lihat sendiri tadi kayak aku nggak punya suit sekarang akhirnya bisa nyerang oke kita ada trade kill ya next kita kill kramoran pakai kramoran kita tapi kita copy dulu santai oke mirah segit atau mungkin langsung gas pakai R&H wuhh sebelah jelas sebelah itu penting banget di teks untuk ngondek mirah mundur dulu baru koras ya ini robo setelah jelas all day pos eh orang terus enggak ada gunanya Oh guna sih tapi buat nge-stop ability nyawa sarunanya dia tapi kayaknya nggak enggak apa paket wuhh ini waduh aku harus waduh oke kalau aku buang energi ini energi seks ikut di losun aku enggak bisa pakai los book apakah itu jadinya menguntungkan kayaknya enggak pakai rentrons buat apa soal cekan cuman bisa ngematikan ursaluna ya enggak deh gini aja ya paling aman kayak gini karena aku masih mau mainin sebel air lumayan gitu B bisa ngecolik gomfinya eh tujuh eh ini masukin dulu ya sebel air buat nanti nyerang kita prepare aja dulu nah kamu set up akan pegang penyerang tuh satu turn paling enggak sebelum dia nyerang gitu aja jangan dari awal sebelum bilang gampang di counter soal nanti ini kita pakai supaya kita bisa kemungkinan dapet switch kenes tepat switch walaupun iron hands yang kebuang enggak apa-apa karena kita support banyak disini santai karena kan misalnya anggap aja ya aku adu-aduan sama ursalunnya dia kan di misku 240 dia 240 terus nanti kalau aku kan sisa 20 damage itu akan overkill sekali kalau aku pukul pakai blood moon-nya lagi mendingan ku cicil pakai sebul air terus masih ada 10 damage counter sisa buat ko belakangnya gitu makanya aku tadi mengutuskan untuk ngebuang iron trans dan mili energi psychic gitu wih ini kartunya dia kok bagus-bagus ini orangnya orang jago ini kok kartu bagus-bagus Pokemon League tapi giniannya bisa dibeli enggak sih kalau yang Pokemon League ini atau enggak bisa harus dapet dari menang-menang waduh belum belum udah kena iron hands Oke berarti usahanya kita langsung maju untuk mengajar iron hands-nya di next karena dia ngambil dua price card gue ini pasti dan akan langsung kuroksan ya Aduh aku disnap ternyata tidak berarti ya dia ngambil dua price si konfiku mati semua aku enggak jadi pakai sebelah ya kurang sempaknya kursa Luna aja sebelahnya simpen dulu Aduh apakah bisa dapat frame catcher dari pokestop kalau kalau bisa beruntung sekali aku karena kalau gitu aku bisa pakai roksan ku langsung kartunya banyak soalnya dia ini dia ini dia bakal ada di posisi unggul dulu kan soalnya tadi aku enggak bisa menangin atau ngetek sama keramoran wuhh dia lebih milih untuk pakai sebelah oke cukup unik ya ini diambil dua price card tiga berarti otomatis tinggal dua ya oke 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 kita perorot kita dulu ini ini yang jelas masukin dulu kita cari sebisa mungkin kita cari dulu ya sih frame catcher oke enggak dapet Oke ini ngosongin kartu aja sekaligus ngecek jadid dua oke uh pomo nekat enggak deh main aman aja langsung ini dua eh aku enggak mau siaran dan situ itu ya aneh-aneh ya jadi mendingan gini aja ntar ini sprout dulu aku mau ngambil si sepul ayo ini sama mungkin dengan arenasnya mungkin juga pakai gitu seakan abisnya preskat usia tiga nih majuin energi kupasang ke ini aja konfinya dulu supaya nanti dia bisa mundur tanpa pakai switch kartu karena kalau mau nyara lagi pakai blood menor soalnya harus ku maju mundurin seperti kataku polpetnya langsung pakai ya kalau ada boss langsung bisa aku ambil lagi mati tiga sama kita enggak tahu apakah musuhnya ngelakuin move gimana direksinya aku enggak tahu kemeras get good berarti ya nexten kalau enggak ada aneh-aneh ya kuruksen nggak mau lihat kartu sebanyak itu ya dia bisa ngapain aja sama kayak aku sih kartu kita juga banyaknya 12345678910 oke ini masih cukup seru ya mirror matching rasanya dia enggak mungkin pakai green ninjanya karena dia bakal kasih damage tanggung ke kramoran ku walaupun si kompinya bisa dia matiin dari bench enggak aku tuh penasaran sama itu loh energi hitamnya tuh loh itu pakai Pokemon apa oke Aran Trons nggak masalah sih bisa kewan itu juga itulah enaknya ursaluna ya dia Wadi keu semua Pokemon basic via tahu semua pokok basic EX di meta sekarang ya kecuali sama ursaluna juga lawannya dia Oh dia mau matiin ability ku Oke tapi enggak apa karena ada mirat sheet kita fullin aja energinya ke ursaluna supaya bisa wanita one kill terus nanti kan aku sisa satu price card sementara dia belum bisa mukul aku matikan terus ya nanti karena aku udah nge-call pet bosku ya tinggal aku serang pakai kramor Oh kenapa dia Oh iya sih supaya nggak bisa nyari apa-apa oke enggak enggak apa-apa udah ada mirat segit santai-santai ini aku harus support lagi mau nggak mau karena kalau nggak gitu mirat segitku cuma menghasilkan satu energi dan aku perlu lima energi di sini Oke ini betul kan ntar aku cek lagi sama Dipovin Oh udah dua energi Oke aku salah hitung berarti mungkin supportnya bakal bisa kusimpan mungkin buat nanti mode nekat ya ini ini udah pasti langsung roxin next energi ya ini aja switch simpen ya switch itu penting sekali ini buang plus vacuumnya aku nggak mau dia bisa memanfaatkan pokestop itu pakai los vacuum buang eh iya pakai sport sekarang enggak gunanya juga jadi kemudian korok senaja nice dashboard air ku masukin dululah happyball kita lihat dulu press card kita uh oh ya ini jelas ini kartu itu ya kemenangan kita nih disini siarin bandelnya kupakai nanti karena dia bisa nge-switch posisinya pokémon nih pokestop tahan super tahan di atas semua ya atau pakai aja langsung pakai ajalah buat ngambil energi sakit tuh Oh tadi itu berarti energi sakit yang udah kurut walah Oke miss play lagi nggak apa-apa masih bisa karena dan bandel kita masih bisa ngatasi miss play kita oke ini kita ada di posisi menang ya kita berhasil kampek ya untungnya tapi ya kita lihat lagi aja dia nggak mungkin nyerang sama greeninja kan karena ya dia cuman bisa bunuh keramoranku sementara next turn tinggal maju mundur ini ada pokestop juga kemungkinan bisa dapet switch kita dan aku udah ngambil energi kan tadi sama Sprott itu ya kita lihat aja apakah kita bisa menang atau enggak ini dia harus pakai Pokemon yang HP-nya di atas 110 karena kalau enggak gitu tinggal ku switch terus ku majuin keramoranku yang bisa nyerang gratisan ya udah kalah deh jadi dia nggak boleh kayak naruh konfi atau sable eye atau sesama keramoran tuh nggak boleh diaktif spot ini kalau mau menang lu ya soalnya karena aku sisa press card dan kinesis ini sebelah ini rasanya atau apa ada handsoke Aduh Oh iya Iron Heads ya Aduh bisa saya nggak ada yang isi 4 energi dan narik keramoran Toshi sebelah itu dia udah buang keramkecernya lu ya perlu kamu ingat yang perlu kamu ingat ya udah buang keramkecernya dan dia masih harus mempundurin krem konfinya dan iya dia belum mainin bosnya dia sih Aduh Aaron bandel Oh aku di counter sama hal yang mau aku counter Iya oke ya udah eh ya kalau dia punya energi ya udah kau kalah ini Aduh kalah tipis nah itu oke enggak apa tuh kok malah dia mundurin yang ini buat Oh dia tidak perlu buat nyari energi ya oke uh tuh dapet cross experiment Oke bisa enggak ya loh oke skewboard loh terus ya nyerang pakai apa Oh ada mirat gate disitunya oke pinter ya ini dia kembaliin tiga terus mirat sikit nah tuh kan ini otomatis bisa mundur gratis oke good game nggak apa tetap upload aja karena match ini sangat menunjukkan gitu pro dan kontra maju bertama aja kedua dari teklos pokok nah ya kita ketemu sama-sama oke eh kalau tipis tapi ya udah nggak apa jadi ya itu adalah cara mainnya semoga kalian mengerti ya cara main losbok sebenarnya masih sama cuman beda di penyerangi aja ada update baru dari pokok Pokemon baru Oke terima kasih kalau sudah menonton namun terima kasih karena sudah mendengarkan